Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel Purnanas Kali ini aku mau share resep paling simple dan mudah karena kita disini cuma menggunakan takaran sendok Yaitu bolu susu pandan yang hasilnya menul, lembut dan enak banget Tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya, terima kasih Nah untuk bahan-bahannya sebagai berikut ya Yang pertama didihkan air Setelah airnya mendidih, lalu matikan apinya, kita steam 70 gram margarin di atasnya Nah setelah margarinnya mencair, lalu angkat dan sisihkan Sementara di wadah lain, pecahkan 2 butir telur Kemudian masukkan 7 sendok makan cembung gula pasir atau setara dengan 100 gram Lalu tambahkan setengah sendok teh emulsifier, ini akan menggunakan SP Tapi teman-teman boleh juga menggunakan TBM atau Ovalet Selanjutnya, ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi Hingga mengembang putih kental berjejak Nah setelah kental dan berjejak seperti ini, lalu kita sudahi mixernya Selanjutnya, sambil diayak, masukkan 10 sendok makan cembung tepung terigu Untuk tepungnya ini, aku gunakan tepung terigu bro sedang ya Kemudian tambahkan juga 3 sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh baking powder Selanjutnya, ini kita ayak untuk memastikan semua tepungnya tidak ada yang bergerindil Lalu pelan-pelan, ini kita mixer kembali sebentar Dan sambil di mixer, sambil aku tuang 70 ml susu cair Mixer dengan kecepatan paling rendah, asal kecampur aja ya Nah, ini sudah cukup Kita rapikan dulu menggunakan spatula Selanjutnya, masukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi Tambahkan juga setengah sendok teh pasta pandan Kemudian aduk-aduk dengan teknik aduk balik atau aduk lipat menggunakan spatula Hingga semuanya menyatu dan tercampur rata Nah, ini sudah cukup Kemudian ini aku siapkan loyang dengan ukuran 20 x 9 x 6 cm Yang bawahnya, aku olesi tipis-tipis dengan margarin Lalu, alasi dengan baking paper di atasnya Selanjutnya, olesi lagi atasnya dengan margarin ya Sedangkan untuk yang samping-sampingnya ini, aku gak olesin Tuang adonannya ke dalam loyang Ratakan permukaannya menggunakan sumpit Nah, sebelumnya tadi aku sudah panaskan panci pengukusnya Dan ini airnya sudah mendidih Lalu langsung aja masukkan loyangnya ke dalam panci pengukus Kemudian tutup dan kukus selama kurang lebih 25 menit Dengan api sedang cenderung kecil Setelah 25 menit berlalu, lalu kita buka Dan kita bisa tes tusuk Bila sudah gak ada yang menempel Tandanya bolunya sudah matang dengan sempurna Setelah bolu agak dingin, kita bisa mengeluarkannya Untuk menikmati bolu ini Teman-teman boleh atasnya dikasih topping buttercream dan keju atau mesis ya Nah, ini bolunya menul dan lembut banget Tuh kan, kelihatan lembutnya Aku coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Lembut banget, langsung lumer di mulut Aroma pandannya wangi banget Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton